Jika anda sudah mempelajari ilmu hipnotis, baik itu lewat pelatihan ada di internet, baik itu membaca buku, atau anda melihat video tutorial, dan berbagai macam pelatihan lainnya, tetapi yang anda masih belum menguasainya, itu ada yang salah dengan diri anda. Anda harus menguasai 4 macam hal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa dengan saya, Mas Nug dari Podi Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat anda yang sudah subscribe di channel ini, atau anda yang sudah ikut membership, anda bisa cek linknya di bawah, atau anda yang sudah membeli e-book kitab meripmatisnya, dan juga anda yang sudah ikut di pelatihan kelas online dari saya. Jika anda ingin bergabung, silakan anda kontak nomor WA yang saya cantumkan di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Tahun 2017 silam, saya pernah menuliskan sebuah catatan kecil, ini saya buka kembali dan kayaknya saya akan sharing lagi kepada anda. Empat hal yang mutlak wajib anda kuasai jika anda sudah belajar kemana-mana, tetapi anda masih belum bisa hipnotis untuk ada yang sangat salah dengan diri anda. Yang pertama, anda harus memiliki wawasan yang tinggi, serta mempunyai integritas yang luar biasa. Sebab kenapa jika anda memiliki wawasan yang luas, mempunyai integritas yang sangat tinggi, anda akan cepat menguasai ilmu hipnotis. Anda bisa belajar dari para grandmaster, tonton video-videonya yang ada di Youtube. Anda bisa belajar di sana, lihat caranya bagaimana para grandmaster ini membangun rasa percaya dirinya sangat tinggi. Itu yang harus anda lakukan. Yang kedua, anda harus memiliki teknik-teknik yang banyak sekali. Fungsinya apa sih anda memahami teknik? Sebab jika satu teknik, dua teknik, tiga teknik yang anda lakukan dan itu belum berhasil, maka anda masih mempunyai stock atau mempunyai cadangan teknik yang lain. Bahkan, seorang penghipnotis yang hebat mampu menciptakan teknik-tekniknya sendiri. Maka dari itu, belajarlah menciptakan teknik, perbanyak kasanah tekniknya, sehingga ketika anda mempraktekan, anda tidak buntu lagi. Yang ketiga, ini juga sangat penting menjadi dasar utama anda mahir hipnotis, yaitu praktek, praktek, dan praktek. Dengan banyak mempraktekan kebanyak orang, otomatis anda akan mempunyai kasanah pengetahuan yang baru. Anda akan menemukan hal yang baru lagi, sebab anda akan dikiring otak anda ini untuk terus belajar. Praktek kepada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang berbeda, yang memiliki karakter yang berbeda. Dari situlah anda akan belajar. A, mudah, B, setengah mudah, C, gampang. Oke, dipahami ya? Dan yang keempat, atau yang terakhir, ini juga sangat urgent sekali. Sebagai seorang penghipnotis, anda harus memiliki kesadaran yang sangat luar biasa. Sadari diri anda bahwa anda ini adalah seorang penghipnotis. Jika anda tidak menyadari diri anda sendiri, ya kapan anda akan bisa menghipnotis? Dan itu mustahil. Maka dari itu, sadari diri anda, mulai detik ini, mulai saat ini, anda adalah seorang penghipnotis. Yang mampu menghipnotis siapapun, yang mahir mempengaruhi siapapun. Oke, demikian. Semoga tips singkat ini bisa anda praktekan. Dan sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hipnosa.